Guru gak mungkin jam 3 juga pulang, pasti masih ada aja yang dikerjain, bisa dibayangin juga mereka... Gak tau ntar mindah nilai di... Bener, makanya mereka dibilang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, yang terjadi di Filipina ini adalah seorang guru yang setiap harinya berjalan ke sekolah sekitar 8 km. 8 km dari rumah ke sekolah. Dan memang dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh sang guru, itu sampai sepatunya itu jebol, karena tiap hari menempuh perjalanan yang jauh. Sampai akhirnya murid-muridnya tahu, kasihin dong jebol. Sampai jebol gitu. Sampai jebol, terus habis itu murid-muridnya tahu, inisiatiflah mereka membelikan kado. Itu yang saya bilang tadi. Tapi guru ini tadi tuh kayak ini tuh, takut ngeliatnya. Dikira itu kan nge-prank kodok atau kecoak. Emang kamu? Emang kamu suka nge-prank guru? Aku gak terima, gak terima kodok atau kecoak. Primanya apa? Iguana, Mas. Tia-in berlian. Kan jaman sekarang gak mau pes, gak mau sepatu. Gak ada. Mau yang se-BMW. Berlian. Kamu kayak gitu itu, kita yang cowok itu harus kerja keras. Berapa lama gitu loh. Maha. Kamu sehari itu cuma 24 jam, bukan 48. Gak tahu. Cewek juga gak mau. Gak mau tahu gimana berjuangnya. Udah, dari mana-mana kita. Kamu bisa gak ganti, gak usah jadi cewek, jadi cowok aja bisa. Gak bisa, gak bisa. Langsung aja kita lihat informasi yang pertama buat City Lovers. City Lover guru adalah berbagai jenjang pendidikan memang kerap dikenal sebagai palawan tanpa tanda jasa. Mulai dari guru yang mendapat gaji, tak seberapa bahkan ada yang relang tidak digaji. Atau guru yang menempuh jarak jauh demi mengajar muridnya. Seperti seorang guru di Filipina yang menempuh jarak kurang lebih 8 km setiap harinya untuk mengajar murid-muridnya. Jauhnya jarak yang ditempuh tiap hari oleh guru bernama Cesar Bunzalan itu pun sangat membuat sepatu yang dikenakan rusak parah. Kejadian ini terjadi di Laguna Filipina di sekolah Immaculate Heart of Mary School. Dedikasi yang tinggi ini ternyata diperhatikan oleh para muridnya. Mereka pun memutuskan untuk memberikan sesuatu kepada guru berusia 50 tahun itu sebagai bentuk apresiasi. Para murid menunggu jam pelajaran dimulai kemudian, para murid memberi hadiah untuk guru. Kado itu diikat manis dengan pita, sementara para siswa bersorak dan bertepuk tangan. Dia tampak terkejut dan ragu-ragu untuk membuka kotak tersebut. Ia mungkin berpikir akan mendapatkan prank dari murid-muridnya, entah kodok atau kecowak di dalamnya. Hadiah itu diberikan untuk guru tercinta, yaitu sebuah sepatu. Sementara itu murid dari Brazil juga melakukan hal yang sama, membantu meringankan beban gurunya. Sekelompok siswa yang mengetahui bahwa guru tercinta mereka tidak dibayar selama 2 bulan. Guru tersebut bernama Bruno Rafael yang harus tinggal di sekolah. Siswa di kelas Bruno ini pun berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk mengkompensasi gajinya yang belum dibayar. Seperti dilansir dari World of Blues, Bruno mengantikan seorang guru hamil dan namanya tidak dimasukkan ke daftar gaji karena birokrasi. Setelah mengetahui kesulitan yang dihadapi Bruno, murid-muridnya yang bijaksana memulai sebuah dana dan mereka berhasil mengumpulkan 5,8 juta dengan menggunakan uang mereka sendiri. Video para siswa asal Brejo Santo Brasil yang menyerahkan uang itu kepada Bruno menjadi viral.